Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati teman-teman media, teman-teman wartawan, serta bapak dan ibu yang sedang mengikuti live streaming berita resmi statistik BPS Provinsi Sulawesi Utara. Tadi bapak pimpinan BPS Republik Indonesia, Bapak Kecu Suaranyanto, sudah menyebutkan bahwa sensus penduduk online akan diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Kami bersyukur sensus penduduk online di Sulawesi Utara berjalan dengan lancar dan hasilnya tergolong memuaskan. Sampai dengan kondisi 31 Maret, kami mencatat sebanyak 607.817 masyarakat Sulawesi Utara atau sekitar 24,24 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Utara yang telah berpartisipasi terhadap sensus penduduk online. Capaian tersebut secara persentase berada di atas nasional dan kami sangat apresiasi sekali serta sekali lagi ucapkan terima kasih. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur serta Bapak Wakil Gubernur Ketua DPRD Sulawesi Utara, Bapak Sekprof yang selalu berkoordinasi dan kami mengkomunikasikan. Bapak Bupati dan Wali Kota serta jajarannya sampai dengan Kepala Desa, Kepala Desa dan Lurah serta dengan sampai satuan lingkungan terkecil sebagai contoh Kepala Lingkungan dan lain sebagainya. Kepada Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kami mengucapkan terima kasih. Kepala Dinas Kominfotik dan jajarannya juga kami mengucapkan terima kasih serta Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Pemerintah serta swasta dan jajarannya kami mengucapkan terima kasih juga. Kepada Bapak Ibu Rektor khususnya Universitas Samratulangi serta Bapak Ibu Rektor Universitas yang ada di Sulawesi Utara, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu tokoh agama, pimpinan agama dan tokoh masyarakat kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mendukung dan membantu pelaksanakan sensus online di Sulawesi Utara. Secara khusus saya dan teman-teman BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Utara yang telah berpartisipasi mengisi sensus penduduk secara online serta kepada teman-teman media yang telah banyak membantu untuk mensosialisasikan sensus online di Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Ibu Pemerintah terus berupaya keras untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan meminta masyarakat banyak beraktivitas di rumah. Untuk itu bagi masyarakat yang belum berpartisipasi, BPS memperpanjang sensus penduduk online. Jadwal semula tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret menjadi hingga pada tanggal 29 Mei 2020. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang masih belum mengisi sensus penduduk secara online, kami sangat mengharapkan sekali silakan untuk dapat mengisinya ke website sensus.bps.go.id. Terima kasih sekali lagi dan pada hari ini kami akan merilis berita resmi statistik yang pertama inflasi, kemudian NTP, ekspor-impor, Wisman, serta transportasi. Yang pertama inflasi di Sulawesi Utara yang diwakili oleh dua kota. Yang pertama kota Menadu, yang kedua kota-kota Mubago. Bapak Ibu, teman-teman media, dan Bapak Ibu peserta yang mengikuti live streaming, tadi sudah disebutkan oleh Kepala BPS Servoik Indonesia bahwa nasional pada bulan Maret mengalami inflasi 0,76 persen. Pada tahun kalender nasional mengalami inflasi 2,96. Bagaimana di Sulawesi Utara? Yang pertama di kota Menadu. Kota Menadu mengalami kebalikannya, mengalami deflasi 0,90 persen. Secara tahun kalender, kota Menadu juga mengalami deflasi 1,03 persen. Bagaimana di kota-kota Mubago? Kota-kota Mubago mengalami inflasi 0,25 persen pada bulan Maret 2020. Sedangkan selama tahun kalender atau dari Januari sampai dengan bulan Maret, kota-kota Mubago mengalami inflasi 1,38 persen. Dengan demikian, baik di kota Menadu ataupun kota-kota Mubago mengalami inflasi bulanan mantuman dan inflasi tahun kalender di bawah nasional. Nah, teman-teman media, kalau kita mencermati seris inflasi mantuman dengan tahun kalender, pada bulan Maret tahun 2020 terjadi deflasi di kota Menadu 0,90 persen. Deflasi ini deflasi yang terendah selama tiga bulan terakhir atau dari mulai Januari sampai dengan bulan Maret deflasi terendah pada bulan Maret. Bahkan pada bulan Maret ini juga dibandingkan bulan Maret tahun 2018 serta 2019 mengalami deflasi terendah. Bagaimana dengan tahun kalendernya? Tahun kalender juga di kota-kota Menadu yang mengalami deflasi 1,03 persen ini terendah selama tiga tahun terakhir. Nah, kelompok pengeluaran apa saja yang mengalami inflasi dan deflasi di kota Menadu dan kota-kota Mubago. Yang pertama di kota Menadu, deflasi 0,90 persen terutama disebabkan didukung oleh kelompok pengeluaran yang pertama transportasi. Transportasi mengalami deflasi yang cukup tinggi sekali yaitu 5,81 persen. Yang kedua, kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 1,23 persen. Sedangkan yang mengalami inflasi di kota Menadu menurut kelompok pengeluarannya yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi yang tertinggi yaitu 2,34 persen. Bagaimana di kota-kota Mubago? Kota-kota Mubago, inflasi 0,25 persen terutama didukung atau disebabkan oleh inflasi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 0,77 persen. Kemudian juga perlengkapan, peralatan, dan pemerintahan rutin rumah tangga inflasi 0,46 persen. Sedangkan sama dengan di kota Menadu, transportasi di kota-kota Mubago juga mengalami deflasi walaupun deflasinya lebih kecil yaitu 0,11 persen. Selain itu rekreasi olahraga dan budaya juga mengalami inflasi 0,17 persen dan perawatan pribadi jasa lainnya di kota-kota Mubago mengalami inflasi 0,88 persen. Bagaimana sumbangannya terhadap inflasi di kota Menadu yang mengalami deflasi 0,90 persen dan kota-kota Mubago menurut andil kelompok pengeluarannya. Yang pertama dulu di kota-kota Mubago, ada ininya ya, oh langsung itunya, oke. Yang pertama teman-teman media, sumbangan atau andil kelompok pengeluaran di kota Menadu terjadinya deflasi di kota Menadu sebesar 0,90 persen terutama disumbang oleh transportasi. Sumbangannya sangat dominan yaitu sumbangannya terhadap deflasi 0,73 persen. Yang kedua, sumbangan deflasi terbesar di kota Menadu pada kelompok komoditi makanan, minuman, dan tembakau. Sumbangan deflasinya 0,36. Kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya ini yang menyumbang terhadap inflasi yaitu 0,14. Bagaimana di kota-kota Mubago? Kota-kota Mubago tadi setelah saya sampaikan yang mengalami inflasi 0,25 persen. Ini terutama disumbang oleh makanan, minuman, dan tembakau yaitu 0,26 persen. Kemudian bagaimana sumbangan di komoditinya? Bapak-Ibu, teman-teman media, berdasarkan komoditi yang membeli andil, yang pertama andil inflasi dulu. Andil inflasi di kota Menadu ada 10 komoditi yang memberikan andil inflasi. Jadi nanti ada andil inflasi dan andil deflasi. Yang memberikan andil inflasi, yang pertama emas persiasan, tadi sesuai dengan nasional juga polanya sama. Yang kedua roti manis, andil inflasinya 0,09. Yang ketiga ikan selar atau ikan tude, itu 0,04. Gula pasir, jahe, cakalang, dan minyak goreng. Ini yang memberikan andil inflasi di kota-kota Menadu. Di kota Menadu, gula pasir dan jahe kita ketahui pada saat COVID-19, terutama pada saat work from home juga, ini cukup banyak untuk dicari oleh masyarakat. Bagaimana di kota-kota Mobago? Saya ulangi, untuk yang kota Menadu, kalau tadi andil inflasi, sekarang andil deflasinya. Andil deflasi di kota Menadu berdasarkan komoditinya. Komoditi angkutan udara memberikan andil deflasi yang sangat dominan, yaitu sebesar deflasi 0,75. Kemudian bawang merah, ikan cakalang, ikan deho, ikan malugis, cabai rawit, dan daun bawang. Itu beberapa komoditi yang memberikan andil deflasi di kota Menadu. Bagaimana di kota-kota Mobago? Di kota-kota Mobago, komoditi yang memberikan andil terhadap inflasi, yaitu cakalang diawetkan, kemudian daun bawang, gula pasir, ikan bau bara, ikan cakalang, rokok kretek, emas perhiasan. Yang memberikan andil deflasi di kota-kota Mobago, yang pertama bawang merah, yang kedua ikan melalugis, yang kedua cabai rawit, tiga ikan tongkol, parfum, pasta gigi, daun pakis, bawang putih. Nah, kalau kita cermati andil inflasi dan andil deflasi di kota Menadu dan kota-kota Mobago, ada tiga komoditi yang memberi andil inflasi yang sama, baik di kota Menadu ataupun kota-kota Mobago yang cukup besar. Yang pertama cakalang diawetkan, yang kedua gula pasir, yang ketiga emas perhiasan. Ada tiga komoditi yang memberikan andil deflasi yang sama, baik di kota Menadu ataupun kota-kota Mobago. Yang pertama bawang merah, yang kedua ikan melalugis, yang ketiga cabai rawit. Nah, di kota-kota Menadu, tadi juga sudah disebutkan, ini ada juga gula pasir dan sebagainya. Itu inflasi bagaimana perbandingannya? Dengan daerah tetangga, kota, 12 kota lainnya di Provinsi Sulawesi. Pada bulan Maret tahun 2020, kota Menadu mengalami inflasi atau deflasi terendah, jika dibandingkan dengan 12 kota lainnya di Pulau Sulawesi. Kota Menadu mengalami deflasi 0,90 persen. Sedangkan kota Mamuju mengalami inflasi tertinggi, yaitu 0,62 persen di provinsi, di kota di Sulawesi. Bapak-Ibu, teman-teman media, itu indikator yang pertama yang kami rilis inflasi. Yang kedua, nilai tukar petani. Sebagaimana diinformasikan secara rutin oleh kami, bahwa nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima, perubahan indeks harga yang diterima oleh petani terhadap perubahan indeks harga yang dibayar oleh petani. Indeks harga yang dibayar oleh petani, baik dikeluarkan atau dibayar untuk konsumsi rumah tangga, serta dibayar atau dikeluarkan oleh petani untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. Nah, indeks harga yang diterima oleh petani pada bulan Maret dibandingkan dengan bulan Februari mengalami penurunan 0,42 persen. Tadi disebutkan bahwa pada level nasional dan di Indonesia pada umumnya juga, ini terkait dengan terjadinya panen raya. Nah, indeks harga yang dibayarkan oleh petani juga mengalami penurunan, yaitu 0,16 persen. Tetapi indeks harga yang diterima oleh petani, tadi penurunannya lebih tinggi, yaitu 0,42 persen. Hal ini mengakibatkan NTP atau nilai tukar petani di Sulawesi Utara mengalami penurunan. Pada bulan Maret NTP di Sulawesi Utara 98,85, sedangkan pada bulan Februari 99,10. Sedangkan nilai tukar usaha NTUP, nilai tukar usaha pertanian juga mengalami sedikit penurunan. Pada bulan Maret 2020, NTUP 99,23, sedangkan pada bulan Februari 99,84. Jika teman-teman media perhatikan di grafik, NTP di Sulawesi Utara pada tahun 2020 pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret dibandingkan tahun 2019 Januari sampai dengan Maret mengalami peningkatan. Tetapi khusus untuk NTP pada bulan Maret, teman-teman media bisa dilihat grafik, itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Februari dan bulan Januari. Nah, kelompok atau subsektor mana saja yang mengalami peningkatan NTP dan mengalami penurunan NTP-nya? Ada tiga kelompok subsektor yang mengalami peningkatan nilai tukar petani. Yang pertama, tanaman pangan meningkat dari 103,87 pada bulan Februari menjadi 104,59 pada bulan Maret atau meningkat 0,69 poin. Hortikultura juga mengalami peningkatan, kemudian peternakan mengalami peningkatan NTP-nya. Yang mengalami penurunan yaitu perkebunan rakyat serta perikanan. Terjadi penurunan NTP pada perikanan, terutama terjadi pada perikanan tangkap. Sedangkan perikanan budidaya mengalami peningkatan, itu NTP-nya. Bagaimana NTUP-nya? Nilai tukar usaha pertanian. NTUP-nya pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Secara bulanannya dibandingkan dengan 2019 yang lalu. Nah, kelompok atau subsektor yang mengalami peningkatan NTUP, tanaman pangan, kemudian hortikultura. Sedangkan perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan mengalami penurunan NTUP-nya. Kalau kita bandingkan dengan provinsi tetangganya di Pulau Sulawesi, maka NTP Sulawesi Utara berada pada posisi ketiga. Yang pertama Sulawesi Barat, kemudian yang kedua Gorontalo serta Sulawesi Utara. Teman-teman semuanya. Itu NTP indikator berikutnya yang kami rilis pada pagi ini, wisatawan mancanegara pada kondisi bulan Februari 2020. Siap slide-nya. Oke. Teman-teman media dan Bapak-Ibu yang kami hormati kunjungan wisatawan mancanegara kondisi pada bulan Februari 2020 melalui bandara Samratulangi, Manado Sulawesi Utara sebanyak 929 kunjungan. Jika dibandingkan dengan bulan Januari 2020, maka mengalami penurunan yang cukup tinggi, yaitu menurun 92,58 persen. Pada bulan Januari jumlah wisatawan yang masuk di Sulawesi Utara sebanyak 12.516 wisatawan. Sedangkan pada bulan Februari, saya sudah sebutkan tadi, sebanyak 929 wisatawan. Demikian juga jika year on year atau dibandingkan dengan bulan Februari pada tahun 2019 yang lalu mengalami penurunan 91,78 persen. Teman-teman media, kalau kita lihat grafiknya, teman-teman bisa melihat grafiknya, ini kelihatan sekali curam sekali. Pada bulan Januari 12.516, kemudian Februari 929. Padahal pada bulan Januari yang lalu, jika dibandingkan dengan Januari 2019 dan 2018 lalu, berada di atasnya. Tetapi kita ketahui bersama pada bulan Februari, pengaruh COVID-19 di hampir seluruh negara-negara di dunia, ini berpengaruh terhadap penurunan jumlah wisatawan mancan negara yang berkunjung di Provinsi Sulawesi Utara. Bagaimana menurut negaranya? Negara yang banyak berkunjung di Sulawesi Utara pada bulan Februari yang mengalami penurunan tertinggi yaitu di Tiongkok, dari Tiongkok. Pada bulan Januari, wisatawan mancan negara yang berasal dari Tiongkok yang berkunjung ke Sulawesi Utara melalui Bandara Udara Samrut Langi mencapai 11.593 wisatawan. Nah, pada bulan Februari hanya 28 wisatawan dari Tiongkok yang berkunjung ke Sulawesi Utara. Singapura juga mengalami penurunan dari Januari 58 wisatawan menjadi 49. Malaysia dari 22 menjadi 12, Korea Selatan dari 83 menjadi 15, Taiwan tidak ada yang berkunjung. Kemudian India mengalami penurunan juga Filipina. Filipina mengalami penurunan juga yang cukup tinggi dari 108 wisatawan pada bulan Januari menjadi 64 wisatawan pada bulan Februari. Demikian juga dengan Hongkong, Thailand, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia mengalami penurunan. Ada beberapa, walaupun demikian, ada beberapa negara yang pada bulan Februari masih mengalami peningkatan kunjungan wisatawannya. Yang pertama Jepang, yang kedua Australia, yang ketiga Belanda, yang keempat Jerman mengalami peningkatan. Bahkan pada bulan Februari yang lalu untuk Jerman, masih mengalami peningkatan dari 95 wisatawan menjadi 162 wisatawan yang masuk di Provinsi Sulawesi Utara. Itu bagaimana tentang kondisi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sulawesi Utara. Nah indikator berikutnya, yang kami kasih pada pagi ini bagaimana tentang kondisi transportasi. Ada dua teman-teman media, transportasi laut dan transportasi udara. Masing-masing ada dua indikator yang akan kami sajikan. Ya tiga, yang pertama kondisi kapal dan angkutan udara yang datang dan berangkat dari Bandara Udara Sulawesi Utara, kemudian penumpang dan ketiga angkutan barang. Yang pertama kunjungan kapal. Kunjungan kapal di pelabuhan yang berada di Sulawesi Utara pada bulan Februari 2020 mengalami penurunan sebesar 5,86 persen dibandingkan dengan pada bulan Januari 2020. Nah kalau kita lihat kunjungan kapal dalam dan luar negeri, kunjungan kapal dari luar negeri penurunannya lebih tajam, yaitu menurun 18,75 pada bulan Februari dibandingkan dengan Januari. Sedangkan kapal dalam negeri menurun 6,15 persen. Nah bagaimana penumpang yang datang? Penumpang yang datang melalui angkutan laut pada bulan Februari sebanyak 35,3 ribu. Mengalami penurunan 21,18 persen jika dibandingkan pada bulan Januari 2020. Nah bagaimana penumpang yang berangkatnya? Penumpang yang berangkat juga mengalami penurunan. Pada bulan Februari 2020 terdapat penumpang yang berangkat dari Sulawesi Utara ke luar Sulawesi Utara sebanyak 37,4 ribu. Menurun sekitar 25,60 persen dibandingkan pada bulan Januari 2020 yang lalu yang mencapai 50,2 ribu. Nah kemudian indikator yang kedua angkutan laut jumlah barang yang dibongkar atau barang dari daerah lainnya yang masuk di Sulawesi Utara melalui pelabuhan laut. Pada bulan Februari justru barang yang dibongkar atau yang masuk di pelabuhan Sulawesi Utara pada bulan Februari mengalami peningkatan 6,20 persen jika dibandingkan pada bulan Januari 2020. Sedangkan jumlah barang yang dimuat dari melalui pelabuhan di Sulawesi Utara ke daerah lainnya mengalami penurunan pada bulan Februari dibandingkan dengan bulan Januari 2020 menurun 44,23 persen. Kami ulangi, saya ulangi teman-teman media. Jadi kalau dilihat dari barang yang datang ke Sulawesi Utara pada bulan Februari mengalami peningkatan tetapi barang yang keluar dari Sulawesi Utara atau dimuat melalui pelabuhan mengalami penurunan. Bagaimana dengan angkutan udara? Angkutan udara pada bulan Februari 2020 untuk pesawat yang datang mengalami penurunan 19,38 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2020. Teman-teman media, pesawat datang dari luar negeri mengalami penurunan 73,39 persen sedangkan pesawat yang datang dari dalam negeri mengalami penurunan 13,40 persen. Jadi luar negeri penurunannya lebih tinggi dibandingkan dengan pesawat yang datang dari dalam negeri. Kemudian bagaimana pesawat yang berangkat? Hampir sama polanya, pesawat yang datang dan yang berangkat. Untuk pesawat yang berangkat dari Sulawesi Utara ke bandara udara lainnya, baik di Cengkareng atau Soekarno-Hatta dan lain sebagainya, itu secara mantuman atau Februari 2020 dibandingkan dengan Januari 2020 mengalami penurunan 16,93 persen. Dalam negeri, kalau dibandingkan dalam negeri dan luar negeri, dalam negeri mengalami penurunan 13,98 persen sedangkan luar negeri turun 44,34 persen. Nah bagaimana kondisi penumpang yang datang? Penumpang yang datang di Sulawesi Utara pada bulan Februari 2020 mencapai 79,5 ribu penumpang yang datang. Dibandingkan dengan bulan Januari yang mencapai 96,6 ribu berarti mengalami penurunan penumpang yang datang di Sulawesi Utara melalui udara 17,75 persen. Penumpang yang berangkat pun demikian. Penumpang yang berangkat mengalami penurunan 29,90 persen pada bulan Februari dibandingkan dengan pada bulan Januari yang lalu. Bagaimana kondisi barang yang dimuat dan barang yang dibongkar melalui bandara udara? Yang pertama barang yang dibongkar juga pada bulan Februari mengalami penurunan 20,007 persen jika dibandingkan pada bulan Januari tahun 2020. Jumlah barang yang dimuat juga mengalami penurunan yaitu 32,34 persen pada bulan Februari 2020 dibandingkan dengan bulan Januari 2020. Itu indikator transportasi pada bulan Februari di Sulawesi Utara. Dan yang terakhir bagaimana kondisi ekspor-impor di Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Februari 2020. Yang pertama neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan selisih antara ekspor terhadap impor. Neraca perdagangan pada bulan Februari 2020 sebanyak 37,08 juta USD. Dibandingkan dengan bulan Januari yang mencapai 57,86 juta USD berarti mengalami penurunan. Demikian juga jika dibandingkan dengan bulan Februari. Tahun yang lalu neraca perdagangan di Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan. Silakan teman-teman media bisa melihat di grafiknya. Terjadi penurunan neraca perdagangan disebabkan menurunnya nilai ekspor Sulawesi Utara ke negara-negara lainnya. Pada bulan Februari 2020 nilai ekspor yang dari Provinsi Sulawesi Utara mencapai 58,92 juta USD. Dibandingkan dengan pada bulan Januari yang mencapai 70,93 juta USD. Berarti mengalami penurunan sebesar 16,93 persen. Nah teman-teman media bisa dilihat pada bulan Januari ekspor Sulawesi Utara padahal sudah jauh berada di atas bulan Januari 2019 yang lalu. Akibat COVID-19 di sini ini berpengaruh dalam ekspor Sulawesi Utara sehingga pada bulan Februari mencapai 58,92. Ini bukan hanya Sulawesi Utara teman-teman media tetapi hampir semua daerah di Indonesia dan di dunia juga ekspor sudah mulai mengalami penurunan. Komoditi atau kelompok komoditi HS mana saja yang mengalami penurunan dan mengalami peningkatan. Yang mengalami penurunan cukup tajam terjadi ekspor pada lemak HS15. HS15 itu lemak minyak hewan nabati. Ini menurun 11,01 persen. Kemudian daging dan ikan olahan juga menurun walaupun hanya 1,080 persen. Perhiasan juga menurun 0,57 persen. Sedangkan beberapa komoditi atau kelompok komoditi HS 2 digit yang mengalami peningkatan. Yang pertama komoditi kopi teh rempah-rempah mengalami peningkatan 1,55 persen. Ampah sisa industri 0,96 persen. Buah-buahan juga mengalami peningkatan 0,76 persen. Serta berbagai makan olahan mengalami peningkatan 0,69 persen. Secara kumulatif kondisi ekspor dari Januari sampai Februari atau dua bulan terakhir di tahun 2020 di Sulawesi Utara. Pada Januari sampai Februari 2020 nilai ekspor mencapai 129,86 juta USD. Sedangkan pada 2019 yang lalu 137,04 juta USD. Berarti mengalami penurunan dibanding dua bulan yang lalu pada tahun 2019. Bagaimana kumulatif komoditinya atau kelompok komoditinya HS 2 digit? Teman-teman media, ada komoditi ini silakan bisa dilihat di grafiknya. Komoditi HS 15 mengalami penurunan. Komoditi HS 71 perhiasan juga menurun. Komoditi HS 03 ikan udang juga menurun. Sedangkan komoditi HS 09, kopi, teh, rempah-rempah mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan 2019 yang lalu dari Januari sampai dengan Februari. Kelompok komoditi 23, ampah sisa juga menurun. Kemudian kelompok komoditi 38 mengalami peningkatan. Walaupun sedikit, 38 itu berbagai produk kimia. Nah, kemudian kelompok komoditi 21 ini berbagai makanan olahan juga mengalami peningkatan. Walaupun kontribusinya masih relatif kecil. Nah, top export di Sulawesi Utara pada bulan Februari masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Yaitu yang memberikan kontribusi besar terhadap nilai export di Sulawesi Utara dari HS 15 lemak minyak hewan abati ini 44,79 persen. Di dalamnya termasuk komoditi, kopera dan barang-barang olahan dari kelapa, kopera lain sebagainya. Yang kedua, kelompok atau HS 2 digit yang memberikan kontribusi cukup besar juga, perhiasan sebesar 16,36 persen serta ikan dan udang. Kontribusinya terhadap nilai export provinsi ini sebesar 10,14 persen. Total export non-migas pada bulan Februari sebesar 58,92 juta USD. Negara-negara mana yang menjadi pangsa export di Sulawesi Utara pada bulan Februari? Yang pertama Singapura. Singapura ternyata sudah menggeser Tiongkok nih teman-teman media. Yang kedua Tiongkok, Singapura besarnya 9,86 juta USD, Tiongkok 9,70, kemudian Jepang, Belanda, Korea Selatan, Amerika Serikat, Malaysia, India, Vietnam, dan Arab Saudi. Ini top 5 pelabuhan muat. Jadi export barang-barang dari Sulawesi Utara dimuat melalui beberapa pelabuhan selain pelabuhan Bitung. Silakan teman media bisa dilihat. Bagaimana impornya? Jika tadi nilai export mengalami penurunan, sebaliknya untuk nilai import justru mengalami peningkatan. Pada bulan Februari, import barang-barang dari luar negeri ke Provinsi Sulawesi Utara mencapai 21,84 juta USD. Sedangkan pada bulan Januari yang lalu 14,17 juta USD. Dengan demikian, impor pada bulan Februari mengalami peningkatan 54,19 persen jika dibandingkan pada bulan Januari 2020 yang lalu. Nah, ada 3 kelompok HS 2 digit yang memberikan kontribusi besar terhadap nilai export di Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama, bahan bakar mineral kontribusinya 39,48 persen. Yang kedua, perangkat optik ekspor, impor, komodi terhadap impornya 19,82 persen. Dan yang ketiga, mesin-mesin kontribusi terhadap nilai import 12,46 persen. Total impor non-migas ke Sulawesi Utara sebanyak 21,84 juta USD pada bulan Februari tahun 2020. Negara-negara mana yang sebagai pemasok atau impor barang-barang ke Sulawesi Utara? Yang pertama Singapura, 6,24 juta USD. Impor Sulawesi Utara berasal dari Singapura. Kemudian Tiongkok, jadi dua negara ini selain memberi kontribusi terhadap ekspor, juga memberi kontribusi terhadap impor. Yang ketiga Australia, Australia, sorry yang keempat Australia, Malaysia, Oman, Filipina, Thailand, Kanada, dan Spanyol. Dengan demikian perbandingan antara ekspor dan impor atau tadi yang telah saya sebutkan di pendahuluan raca perdagangan di Sulawesi Utara masih mengalami surplus sebanyak 37,08 juta USD. Sebagai bahan perbandingan ekspor 58,92 juta USD sedangkan impornya 21,82 juta USD kondisi Februari tahun 2020. Demikian teman-teman media yang saya hormati dan Bapak-Ibu yang bersama-sama mengikuti live streaming BRS Provinsi Sulawesi Utara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya. Sekali lagi mari torang sama-sama dukung SP Online, Sensus Penduk Online di Provinsi Sulawesi Utara. Salam sehat untuk semuanya, mudah-mudahan cobaan COVID-19 ini cepat berlalu di Provinsi Tercinta ini di Indonesia dan di dunia. Mari kita bersama-sama untuk menjaga, mari kita bersama-sama untuk berdoa dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam.